Dua calon gubernur DKI Jakarta menyuarakan tentang perempuan di mata mereka. Keduanya mengaku bahwa perempuan adalah sosok yang mesti disintai dan dihormati. Peringatan mereka dirilis oleh Suara Hati Foundation yang aktif menyuarakan aspirasi perempuan. Yang lebih kecil harus dia memandang seperti adiknya atau anaknya. Lagi-lagi, semua kita bukan saja tidak melakukan kekerasan, tapi harus menghargai perempuan. Jadikan gerakan menghormati perempuan, gerakan semesta, semua terlibat. Lalu apa saja kegiatan kampanye bagi dua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari ini? Kita bergabung dengan produser lapangan siang dan Indonesia, Dimas Adityo. Dimas, selamat siang. Dimas, apa yang menarik yang menjadi fokus agenda kampanye para paslon hari ini yang bisa Anda utarakan dan bisa Anda bagi pada siang hari ini kepada kami? Ya, selamat siang Yudha. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mengikuti putaran kedua pilkada DKI. Jadi, pada hari kedua kampanye putaran kedua, dua pasangan calon memanfaatkan betul dengan melakukan belusukan kepada bertemu dengan warga DKI Jakarta. Bisa saya utarakan untuk pasangan calon nomor urut dua, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat, memang dari pagi hingga siang hari tadi tidak ada agenda kampanye yang mereka lakukan karena keduanya mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri untuk menemui kunjungan Presiden Afrika Selatan Yaakob Zuma di kediamannya di Kediaman Megawati di Jalan Teoku Umar. Pertemuan tersebut memang pada pertemuan tersebut Ahok dan Jarod hanya mendampingi Megawati Soekarno Putri, namun dalam pembicaraan dengan Presiden Afrika Selatan Yaakob Zuma memang dibicarakan tentang adanya rencana sister city antara Jakarta dengan Cape Town di Afrika Selatan yang sampai sekarang belum terlaksana dan Ahok tadi kepada media menyatakan bahwa akan segera merealisasikan FOU yang sebetulnya sudah disepakati tentang sister city antara Jakarta dengan Cape Town. Kemudian Jarod setelah mendampingi Megawati Soekarno Putri pada siang hari ini rencananya akan menemui warga di Jalan Dalang Kelurahan Munjul Jakarta Timur seperti tempat saya berada saat ini kami masih menunggu kedatangan Jarod Saiful Hidayat yang sebelumnya memang ada agenda yakni mendatangi bersilaturahmi dengan warga pondok pesantren Alhamid di Cipayung, Jakarta Timur tapi pertemuan tersebut memang tidak untuk diliput tetapi kami menunggu di agenda kedua Jarod Saiful Hidayat pada siang hari ini tadi Jarod Saiful Hidayat sempat ditanyai oleh para awak media mengenai adanya survei begitu dari yang telah dirilis survei terbaru dari lingkaran survei Indonesia atau LSI DINIJA bahwa mengenai pasangan calon nomor urut 2 yang perolehan suaranya dalam survei berada di bawah dari pasangan calon nomor urut 3 juga Anies Baswedan Sandiaga Uno tadi Jarod maksud saya menyatakan bahwa memang hasil survei itu tidak selalu bisa dijadikan patokan tetapi masih cair begitu tapi ini akan menjadi masukan bagi mereka untuk memanfaatkan betul masa kampanye putaran kedua ini untuk turun begitu tim sukses untuk turun ke masyarakat untuk menepis, untuk menetralisir isu-isu negatif yang berkembang selama ini yang dianggap untuk menjatuhkan citra pasangan calon nomor urut 2 sementara itu pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno juga menanfaatkan kampanye hari kedua pada hari ini seperti Anies Baswedan pagi hari tadi sempat menerima kedatangan komunitas warga Madura di Jakarta di kediamannya di kawasan Lebak Bulus dalam kesempatan itu warga Madura menyatakan dukungannya dan siap memenangkan pasangan Anies Sandi dalam putaran pilkada putaran kedua pilkada DKI mendatang dalam kesempatan itu Anies Baswedan menyatakan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan pada putaran kedua tersebut yaitu untuk pemenangan dan juga pengamanan dalam pilkada dalam pemungutan suara yang akan dilakukan April mendatang dan Sandiaga Uno juga pada hari ini juga kembali menemui masyarakat seperti hari ini Sandiaga Uno memanfaatkan hari ini dimana tanggal 8 Maret menjadi hari perempuan internasional di saat hari ini Sandiaga mengangkat isu perempuan internasional dimana dia berharap pada saat mereka akan terpilih kelak menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mengupayakan adanya kesetaraan hak bagi perempuan di Jakarta salah satu hal yang dia angkat kembali adalah melalui program OKOC yang dimiliki oleh pasangan ini yang menjadi andalan dari pasangan ini dimana OKOC ini juga merupakan salah satu program untuk mengangkat harkat perempuan dimana ada nantinya akan ada kredit khusus bagi perempuan yang ingin memuka wira usaha dan juga untuk meningkatkan penghasilan bagi keluarganya dan itu juga akan diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat hidup warga Jakarta secara umum baik Dimas Adityo terima kasih informasi Anda semoga tadi semua kampanye-nya bisa direalisasikan apabila mereka nanti terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta selamat bertugas kembali Dimas